Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Perkenalkan nama ibu adalah Ibu Yulia Halimah Panggilannya Ibu Lia Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Apakah sudah siap untuk belajar di hari ini? Mudah-mudahan untuk pembelajaran PPKN kelas 1 di hari ini Kita semua sehat dan pastinya semangat ya Sebelum belajar kita akan membaca doa dulu menurut agamanya masing-masing ya Diawali dengan pembacaan Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shayyutani Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustaqim S-sirat al-lazina an'amta alayhim Ghoiril maghbubi alayhim Walabdulim Halo anak-anak Ibu sekarang akan menjelaskan tentang simbol Garuda Pancasila Yaitu Lambang Negara Indonesia Hari ini kita akan belajar tentang simbol Pancasila Ada berapa simbol-simbol yang sudah tahu anak-anak semua Yang pertama simbol bintang emas Yang kedua simbol rantai Yang ketiga lambang pohon beringin Yang keempat lambang kepala banteng Dan yang terakhir yang kelima Simbol lambang padi dan kampas Nah dari lima lambang tersebut Tentunya ada maknanya Atau artinya ya Nanti ibu akan bahas Satu persatu Apakah ada yang sudah tahu Anak-anak semua Dari lima simbol lambang tersebut Yang pertama adalah simbol bintang Yang berbunyi Merupakan lambang sila pertama Yang berbunyi ketuhanan yang maha esa Yang memiliki arti Bahwa kebebasan bagi seluruh masyarakat Untuk memeluk agamanya masing-masing Dan menurut kepercayaannya Dan kita sebagai warga negara Indonesia Harus mempercayai salah satu agama yang kita yakini Yang kedua adalah Simbol rantai Yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradat Yang memiliki arti bahwa Rasa cinta, kasih, dan kepedulian Terhadap sesama manusia Manusia itu sederajat Dan bangsa Indonesia Merasakan dirinya sebagai Bagian dari seluruh umat manusia Di Indonesia Ada lima agama yang kita percayai Yaitu Satu Islam Dua Kristen Tiga Protestan Empat Hindu Lima Buddha Yang ketiga adalah Pohon beringin Yang berbunyi Persatuan Indonesia Yang memiliki arti Menawingi kita semua Mengayomi kita semua Meskipun Indonesia Budayanya berbeda-beda Namun Kita tetap harus bersatu Satu Bangsa Satu negara Yaitu negara Indonesia Yang keempat Simbol kepala banteng Merupakan sila keempat Yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Yang memiliki arti Suara rakyat adalah Suara kesatuan Musyawarah dan orang-orang Harus berkumpul Untuk mendiskusikan sesuatu Yang kelima Simbol padi dan kapas Yang berbunyi Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Yang memiliki arti Mencapai kesejahteraan Yang adil Makhmur Damai Dan sentosa Seperti kita harus peduli Terhadap potong royong Dan tidak berdaya hidup mewah Nah Dari lima lambang tersebut Apakah Anak-anak kalian Paham semua Ngerti semua Nah sekarang Ibu akan memberi pertanyaan Sama kalian Gambar rantai itu Nomor berapa Gambar pohon beringin Simbol Nomor berapa Gambar bintang Simbol Nomor berapa Nah Untuk pembelajaran hari ini Cukup sekian Mudah-mudahan Anak-anak semua Mudah dimengerti Dan paham Yang Ibu Barusan jelaskan ya Sebelum diakhiri Kita membaca doa dulu Alhamdulillah Hirabilalamin Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.